Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Devi Juliani, Guru Bidang Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarga Negaraan di SMA Islam Aniza Medan. Nah, apa kabarnya nih semua seluruh peserta didik di Indonesia? Nah, semoga masih tetap semangat ya belajar daringnya. Oke, kita ketemu dalam bidang studi PPKN yang pastinya akan bisa menghasilkan ataupun menumbuhkan sikap nasionalisme dalam diri kita. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita lafazkan basmala terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga pembelajaran hari ini dilancarkan dan dimudahkan ya dalam kalian memahami materi pembelajaran yang akan ibu sampaikan. Nah, materi kita pada video pembelajaran kali ini yaitu tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Nah, ini bab baru ya dalam pelajaran PPKN. Oke. Nah, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Jadi, dalam bab ini akan ada dua pembahasan. Ya, bagaimana peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional dan juga melalui organisasi internasional. Nah, tapi khusus di video pembelajaran hari ini, kita akan bahas melalui hubungan internasional aja nih. Ya, untuk melalui organisasi internasional, kita akan bahas di next video pembelajaran. Oke. Melalui hubungan internasional. Nah, ini adalah foto ataupun gambar di mana Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dalam menciptakan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Nah, kita tahu bahwa salah satu tujuan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi ikut serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, salah satu konsekuensi dari tujuan tersebut adalah bagaimana bangsa Indonesia harus senantiasa berperan serta dalam menciptakan perdamaian dunia. Nah, hal ini dikarenakan bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia di dunia sehingga sudah seharusnya bangsa Indonesia berada pada barisan terdepan dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Nah, kalau kita back ke gambar sebelumnya ini ya, di sini terlihat bahwa ini merupakan contoh peristiwa ketika bangsa Indonesia menjalin kerjasama dengan bangsa lain dalam wadah negara-negara Asia Tenggara atau yang kita kenal juga dengan ASEAN. Nah, kerjasama inilah yang merupakan wujud dari peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Oke? Nah, ini sebagai penghantar saja. Nah, oke. Kita akan bahas langsung bagaimana peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia khususnya melalui hubungan internasional. Nah, sebelumnya kita akan lihat dulu makna hubungan internasional. Nah, menurut kalian apa yang akan terjadi jika seandainya negara kita tidak menjalin hubungan dengan negara lain? Ayo, bisa terdeskripsikan nggak? Atau bisa terjawab dengan logika nggak? Ya, bisa. Gampang jawabannya. Ya kan? Tentu, semua pasti sepakat. Kita akan dikucilkan dari pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Nah, hal ini tentunya akan merugikan seluruh kehidupan bangsa. Bangsa Indonesia tidak bisa berinteraksi dengan sesamanya yang berada di negara lain. Selain itu, kita akan buta terhadap hal-hal yang terjadi di negara lain yang pada hakikatnya merupakan sumber pengetahuan bagi kita sendiri. Nah, itulah kira-kira analogi daripada apa yang akan terjadi jika seandainya negara kita tidak menjalin hubungan dengan negara lain. Nah, hubungan internasional merupakan salah satu jawaban bagi persoalan yang dialami oleh suatu negara. Ketika suatu negara mengalami kekurangan dalam suatu bidang, misalnya, kekurangan tenaga ahli untuk membangun negerinya, maka melalui hubungan internasional, negara tersebut mampu mengatasi persoalan tersebut dengan meminta bantuan dari negara lain. Oleh karena itu, hubungan internasional mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara yang beradab. Nah, inilah pentingnya menjalin hubungan internasional dengan negara lain. Nah, oke? Jadi, secara umum, dapat kita simpulkan bahwa hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Ingat ya, hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Nah, konsepsi hubungan internasional oleh para ahli sering nih dianggap sama atau dipersamakan dengan konsepsi politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Padahal nih, teman-teman, ketiga konsep tersebut, konsep apa saja tadi? Ya, konsepsi politik luar negeri, hubungan luar negeri, maupun politik internasional sebenarnya memiliki makna yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, akan tetapi mempunyai persamaan yang cukup mendasar. Dalam hal apa? Dalam hal ruang lingkupnya yang melampaui batas-batas negara atau lingkup internasional. Nah, kita akan kenalan nih terhadap tiga konsep tersebut agar kita bisa bedain tentang hubungan internasional, politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan juga politik internasional. Oke ya, politik luar negeri. Nah, politik luar negeri ini adalah seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Nah, ini politik luar negeri. Kemudian, hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Kemudian, politik internasional yaitu politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Nah, memang persamaannya seperti yang sudah kita bahas di awal tadi ataupun sebelumnya persamaannya itu cukup mendasar yaitu tentang ruang lingkupnya melampaui batas-batas negara. Sama halnya dengan hubungan internasional tadi hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan politik luar negeri kemudian hubungan luar negeri dan juga politik internasional sama nih ruang lingkupnya yaitu melampaui batas-batas negara sampai sini paham ya perbedaan ataupun makna hubungan internasional itu sendiri oke kita next yang kedua pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia nah suatu bangsa yang merdeka ini tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain sama halnya seperti kita yang disebut sebagai makhluk sosial ya kan manusia merupakan makhluk sosial karena memang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari manusia lainnya nah begitu pulalah negara satu negara ya kan satu negara ini tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain nah untuk menjaga kelangsungan hidup dan mempertahankan kemerdekaannya negara membutuhkan dukungan dari negara lain nah untuk membutuh untuk mendapatkan dukungan tersebut suatu negara ini harus mengadakan yang namanya hubungan baik dengan negara lain misalnya kayak ketika awal kemerdekaan bangsa Indonesia itu membutuhkan pengakuan dan dukungan dari negara lain loh oleh karena itu para pendiri negara menjalin hubungan dengan India Australia Amerika Serikat Belgia Mesir dan beberapa negara-negara lainnya nah alhasil kemerdekaan Indonesia mendapatkan dukungan dari negara-negara lain di dunia nah itulah pentingnya hubungan menjalin hubungan internasional bagi satu negara nah suatu negara ini dapat menjalin hubungan dengan negara lain manakala kemerdekaan dan kedaulatannya telah diakui baik secara de facto maupun de jur oleh negara lain makanya pada saat kita merdeka ya pasca proklamasi kita butuh nih butuh yang namanya pengakuan dari negara-negara lain nah butuh diakui secara de facto maupun de jur oleh negara-negara lain ya nah perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional ini antara lain karena faktor-faktor berikut jadi sedikitnya ada dua faktor ada faktor internal maupun eksternal untuk faktor internal yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup ke depannya baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain kemudian faktor eksternal ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain nah ketergantungan disini terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah seperti masalah dalam bidang ekonomi kemudian politik hukum sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan nah itu ya pentingnya hubungan internasional bagi satu negara khususnya bagi Indonesia nah pada gambar ini sudah terlihat bahwasannya ini adalah gambar dimana suasana konferensi Asia Afrika yang terjadi tahun 1955 menjadi bukti hubungan internasional yang dijalankan bangsa Indonesia di awal kemerdekaannya nah kemudian kita lanjut bentuk kerjasama yang dikembangkan bangsa Indonesia kita akan lihat seperti judul materi kita di awal peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional kita akan lihat bagaimana peran yang sudah dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk menciptakan perdamaian dunia ini nah jadi peristiwa-peristiwa yang akan kita bahas nanti nah disini akan menggambarkan bagaimana bentuk kerjasama yang dikembangkan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia yang pertama Indonesia pernah menjadi anggota perserikatan bangsa-bangsa atau PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950 nah meskipun pada waktu itu pernah keluar dari keanggotaan PBB ya pada tanggal 7 Januari 1965 ini sebagai bentuk protes atas diterimanya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB nah di pelajaran sejarah kalian sudah pasti mempelajarinya ya kan nah tetapi walaupun Indonesia sempat keluar akhirnya Indonesia masuk kembali pada 28 September 1966 nah menjadi anggota PBB dan tetap sebagai anggota yang ke-60 kemudian yang kedua memperkarsai penyelenggaraan konferensi Asia Afrika atau KAA pada tahun 1955 di mana dari terselenggaranya konferensi Asia Afrika ini melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia Afrika yang kemudian melahirkan Dasasila Bandung kemudian yang ketiga yaitu keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri gerakan non-block atau GNB pada tahun 1961 bahkan pada tahun 1992 dalam konferensi negara-negara non-block yang berlangsung di Jakarta Indonesia ditunjuk menjadi ketua GNB nah melalui GNB inilah secara langsung Indonesia telah turut serta meredakan ketegangan perang dingin antara blok barat dan blok timur keempat terlibat langsung dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB dengan mengirimkan pasukan Garuda ke negara-negara yang dilanda konflik seperti ke Kongo Vietnam Kamboja Bosnia dan beberapa negara lainnya bahkan pada tahun 2007 Indonesia ditetapkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB nah yang kelima Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN atau Association of South Asian Nation yaitu organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara bahkan Sekretariat General ASEAN berada di Jakarta Keenam Indonesia ikut serta dalam setiap pesta olahraga internasional seperti mulai dari SEA Games kemudian ASEAN Games Olimpiade dan sebagainya kita selalu ikut serta dalam pesta olahraga internasional ini Yang ketujuh Indonesia aktif juga dalam beberapa organisasi internasional lainnya misal seperti OKI OKI ini adalah organisasi konferensi Islam ada juga OPEC organisasi negara-negara pengekspor minyak dan juga ada APEC kerjasama ekonomi Asia Pasifik yang terakhir yaitu menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan berbagai negara yang ditandai dengan pertukaran perwakilan diplomatik dengan negara yang bersangkutan nah bahkan sampai saat ini Indonesia sudah menjalin kerjasama bilateral dengan 162 negara bilateral kerjasama antar dua negara sebagai wujud dari hal tersebut di negara kita terdapat kantor kedutaan besar dan konsulat jenderal negara lain nah maksudnya di sini hubungan diplomatik dengan berbagai negara kita punya perwakilan misal nih kayak di negara Malaysia kita punya perwakilan diplomatik di sana begitu juga dengan negara Malaysia sebaliknya mereka punya yang namanya perwakilan diplomatik dari negaranya yang berdiri di Indonesia kalau nama kantornya itu adalah kantor kedutaan besar dan konsulat jenderal kita sudah menjalin kerjasama bilateral dengan 162 negara artinya kita sudah punya 162 kantor kedutaan besar dan konsulat jenderal negara Indonesia di negara lain nah luar biasa kan bagaimana upaya ataupun peran bahasa Indonesia untuk ikut serta dalam perdamaian dunia nah baik ini materi singkat kita pada hari ini yaitu tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional nah untuk di next video selanjutnya kita akan bahas bagaimana peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional oke sampai sini dulu pembelajaran kita semoga materi hari ini bermanfaat dan semoga kalian paham kita tutup pembelajaran hari ini dengan melafaskan hamdallah alhamdulillahirrabbilalamin sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh demikian video pembelajaran kita hari ini sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya dan jangan lupa kalau video pembelajaran ini bermanfaat untuk kamu silahkan di like komen dan juga share video ini SMA Islam Anilza Medan unggul cerdas islami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh